Ya terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam Power Breakfast dan kita di segmen Create Up dan kali ini kita akan membahas tema menarik yakni geliat fintech syariah di ekosistem ekonomi digital dan sudah tersambung melalui zoom dengan Bapak Muhammad Ismail, Sekretaris Umum AFSI, sekaligus CEO Zahir Internasional. Selamat pagi Pak Muhammad, apa kabar? Selamat pagi, Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini, oke? Selamat sama. Kita kenalan dulu dengan AFSI gitu ya, seperti apa sih atau boleh di explain AFSI ini apa? Oke, Bismillah. AFSI adalah sebenarnya asosiasi fintech syariah di Indonesia, kami adalah mitra dari OJK, kami menaungi fintech syariah di Indonesia. Dan member kami selain fintech syariah, kami juga memiliki member non-fintech yang kami yakini adalah menjadi bagian dari sebuah ekosistem yang sama-sama akan mendorong fintech syariah ke depan. Sementara Zahir Internasional ini adalah salah satu fintech tersebut? Tidak, kami di Zahir Internasional kami memiliki anak perusahaan yang menjadi bagian dari penyelenggara fintech syariah di Indonesia. Sementara kalau berbicara secara keseleruhan, Zahir Internasional adalah? Zahir Internasional adalah sebuah perusahaan yang kami sudah 27 tahun di Indonesia sebagai penyedia layanan aplikasi keuangan, akutansi, ERP, dan point of sales. Kami fokus di bidang teknologi membuat berbagai aplikasi bisnis di Indonesia. Oke, baik Zahir dan juga Afsi tadi ya kita sudah sedikit dapat gambarannya, tapi berbicara spesifik soal fintech syariah, Pak Muhammad kembangannya di Indonesia seperti apa? Wah, kalau kita ngomongin fintech syariah di Indonesia ini menarik sekali ya. Kita melihat dalam beberapa tahun belakangan ini peningkatannya sangat besar dari sisi penyelenggara dan penyerapan. Dan kami juga memiliki data yang luar biasa menarik, jadi ada sebuah lembaga internasional yang namanya Dinar Standar, lakukan pemeringkatan terkait dengan indeks scoring penyelenggara fintech syariah di dunia. Dan Indonesia di tahun 2022, kita Alhamdulillah ada di peringkat 3 setelah sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya kita ada di peringkat 4 dan 5. Ini menunjukkan atau sebagai tanda bahwa pertumbuhan dan perkembangan fintech syariah di Indonesia itu luar biasa bagus. Oke, boleh dijelaskan begitu ya, fintech syariah itu yang seperti apa sih? Kemudian bagaimana interaksinya dengan fintech konvensional? Oke, menarik. Ini pertanyaan paling banyak sebenarnya yang sering kita dengar dari masyarakat teman. Fintech syariah ini sebenarnya apa? Fintech syariah sebenarnya adalah sebuah lembaga layanan keuangan berbasis teknologi. Yang menggunakan prinsip-prinsip transaksinya, menggunakan prinsip-prinsip syariah. Kalau kita belajar mengenai ekonomi syariah dan transaksi-transaksi syariah, maka disitu ada begitu banyak akan udara bank, masyarakat, murabaha. Nah, transaksi-transaksi berprinsip syariah itulah yang diadopsi oleh fintech syariah. Nah, dalam konteks hubungannya dengan fintech konvensional, aksi dan asosiasi-asosiasi lain yang menaungi fintech di Indonesia kan sama-sama bekerjasama sebenarnya untuk melakukan banyak ya. Melakukan market conduct, melakukan edukasi kepada masyarakat, mengenalkan apa sih sebenarnya fintech sebagai alternatif penyedia layanan keuangan di Indonesia. Oke, menarik sekali begitu ya bagaimana kemudian peran fintech syariah. Tapi jika melihat dari sisi penyaluran dana, Pak Muhammad, bagaimana kemudian potensi penyaluran dana untuk berbagai proyek berbasis syariah di Indonesia? Oke, di pertama kita melihat bahwa dari sisi penyerapan dana di tahun 2020 ke tahun 2021, kita di fintech syariah itu mengalami peningkatan sekitar 120 persen. Jadi di tahun 2021, itu sekitar 1,1 triliun yang terseram. Lalu kita lihat sampai di sebelum akhir 2022, angka ini sudah meningkat sampai 500 persen. Jadi kami yakin di tahun dari 2021 ke 2022, data menunjukkan bahwa fintech syariah penyalurannya tumbuh sekitar 500 persen. Artinya, ini menunjukkan bahwa insya Allah fintech syariah ini mempunyai dampak yang luar biasa terhadap ekonomi di Indonesia. Dan pertumbuhannya, aksesnya insya Allah semakin baik di Indonesia. Oke, sektor mana yang serapannya paling baik? Oke, Pak Muhammad, kalau ngomongin soal fintech syariah yang konvensional saja, syariah yang konvensional saja bisa dibilang belum ideal dari target pemerintah. Apalagi ini lebih mengerucut lagi ke fintech. Nah, bagaimana bisa kompit dengan fintech yang konvensional atau paling tidak mendekati target yang diinginkan? Oke, untuk penjawab pertanyaan itu mungkin saya ingin menjelaskan sebenarnya bagaimana posisi fintech syariah khususnya di tengah industri keuangan di Indonesia. Data menunjukkan bahwa di tahun 2018 saja, kredit gap di Indonesia itu ada sekitar Rp1.650 triliun. Kebutuhan pembiayaan di Indonesia itu sekitar Rp2.650 triliun. Tapi, industri jasa keuangan, industri jasa keuangan yang ada itu hanya menopak sekitar Rp1.000 triliun. Makanya ada sekitar gap Rp1.650 triliun. Nah, yang unbank, jadi small medium enterprise atau UMKM yang unbank, tidak memiliki akses terhadap dana dari perbankan, itu sekitar Rp46.6 juta UMKM di Indonesia. Nah, hafsi sendiri menawagi fintech syariah yang diharapkan bisa menjadi penopang dari gap pembiayaan yang ada di Indonesia. Jadi, sekitar Rp1.650 triliun gap pembiayaan Indonesia diharapkan bisa ditopang oleh fintech fintech syariah. Caranya seperti apa, Pak Muhammad? Caranya seperti apa? Oke. Pertama, kita lihat Indonesia dengan komitmen dari Pak Presiden Jokowi dan Pak Wakil Presiden Pak Kiai Haji Maruf Amin, ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Itu satu. Sehingga kita melihat, dan di sisi yang lain, di sisi market juga melihat untuk mengadopsi segala sesuatu yang terkait dengan syariah, hal-hal di Indonesia, itu semakin tinggi. Melihat dua hal ini, maka layanan jasa keuangan syariah, termasuk fintech syariah, itu menjadi daya tarik di tengah perkembangan fintech di Indonesia. Karena kami melakukan kerjasama, terus melebarkan sayap, menambah jumlah player di Indonesia, melakukan terobosan lewat inovasi-inovasi yang bisa memecahkan kebutuhan dan berbagai masalah kompleksitas terkait dengan pembiayaan syariah di Indonesia. Oke, tapi dari kacamata regulasi dan ekosistemnya sendiri, apakah sudah cukup ideal untuk fintech syariah berkembang di Indonesia, Pak Muhammad? Oke, dari sisi regulasi, data dari yang tadi saya baca, saya sediakan ketika kita bilang bahwa Indonesia itu ada di peringkat tiga secara global, di riset itu menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang maturity regulasinya terbaik dibanding negara lain. Indonesia adalah negara dengan penyedia fintech syariah terbesar di dunia. Sehingga kalau dari sisi regulasinya, insya Allah kami melihatnya bahwa pada posisi yang sangat baik. Tentu masih ada begitu banyak ruang untuk improvement, tapi kita melihat bahwa ekosistemnya sedang bertumbuh dan memberikan peluang untuk fintech syariah, mendorong keuangan syariah bisa tumbuh luar biasa di Indonesia. Dengan peluang yang sebegitu besar, Pak Muhammad, apa yang menjadi tantangan selama ini? Apakah sosialisasi? Singkat saja. Oke, tantangan paling besar adalah pertama literasi. Bagaimana mengenalkan fintech syariah kepada masyarakat. Data dari WJK terakhir menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah di Indonesia itu belum sampai 10 persen. Jadi 9, sekian persen. Ini menunjukkan bahwa kita masih punya space yang begitu luas untuk mengenalkan apa itu fintech syariah, sehingga pada akhirnya akan mendorong kontribusi keuangan syariah di keuangan dan ekonomi nasional di Indonesia. Oke. Luar biasa ya, apa yang kemudian kita dapatkan dari penjelasan Pak Muhammad tadi terkait dengan fintech syariah di Indonesia, perkembangannya, kemudian tadi ideal atau tidak, dan juga tantangannya sendiri ya, perusahaan. Ya, dan ini tentunya bukan hanya tanggung jawab dari Pak Muhammad dan rekan-rekan begitu ya, tetapi juga seluruh pihak. Terima kasih banyak Pak Muhammad, banyak yang ingin kita berjumpa. Terima kasih Pak Periksa, Mas Pajar. Di waktu yang terbatas kita berjumpa di lain kesempatan sukses untuk rekan-rekan dari Apsi. Sampai berjumpa kembali, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. 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 Pemirsa, kita lihat. Oh, berbalik arah dengan pelemahan masih tipis 0,05 persen, Jakarta Islamic Index turun 0,01 persen, LK45 naik 0,1 persen. Ini kita lihat cenderung mencoba untuk bertahan dan kita akan selalu follow untuk sesi satu ini ya. Oke, selanjutnya kita lihat Top Gainers ada ITMG, MDKA, kemudian Sam Dewi dan juga Sam Pendatang Baru GTRA ini terpantau masuk Top Gainers pagi hari ini. Dan kita lihat untuk sasaran ataupun emiteni yang dilakukan pelepasan pemirsa adalah BBCA turun 0,28 persen, BBRI turun 0,42 persen, BHAT turun 0,64 persen, UNTR turun 0,09 persen. Oke, selanjutnya pergerakan sektoral, kesehatan, dan teknologi keduanya masih bergerak menghijau, ada pun transportasi dan logistik, serta konsumsi primer justru mengalami pelemahan.